hai oke kembali lagi di channel YouTube AC pelopang barbershop kali ini gua akan memotong potongan feed yaitu medium feed pertama-tama kita cari lain natural atau use section lalu kita gunakan comb attachment menggunakan nomor dua gue dilainnya terbentuk dengan menggunakan nomor dua lalu kita bikin godbed yang kedua dengan menggunakan zero cleaver dengan pola mid-frame selamat menikmati setelah guideline yang kedua sudah terbentuk dengan liver tertutup atau close lalu setelah ini kita gunakan comb attachment nomor satu per dua atau 0,5 dengan liver tertutup langsung selamat menikmati lalu kita sambungkan lagi dengan menggunakan comb attachment nomor satu dengan liver terbuka hal dan plus sambungkan ke nomor guideline yang pertama yaitu nomor dua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Setelah tugas nomor 1 sudah selesai Lalu kita detailing atau kita haluskan lagi Blending lagi dengan menggunakan Zero Clipper Dan dengan liver yang dimainkan Dari close to oven Dari oven to close Untuk menghasilkan sebuah gradasi yang sempurna Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan setelah misi Zero Clipper sudah selesai Lalu kita lanjutkan dengan menggunakan Trimmer Karena untuk menyambungkan ke skin fade paling bawah Setelah perintah Trimmer sudah hampir beres Nah lalu kita lanjut ke bagian paling bawah Yaitu menggunakan riso atau silet Terima kasih telah menonton! 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 Dalam misi pengsiletan Kita harus hati-hati Jangan sampai terluka Apalagi hatinya Kulitnya maksudnya Oke kita lanjut ke bagian atas Yaitu kita menghaluskan dan menyambungkan Dengan menggunakan teknik Clipper Overcomb Terima kasih telah menonton! 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 Dan untuk memblending bagian-bagian yang sulit untuk dijangkau dengan menggunakan Clipper Lalu kita menggunakan Tinning Scissure atau Gunting Penipis atau yang dibilang Gunting Sasak Guys! Terima kasih telah menonton! Setelah episode yang paling pinggir dan yang paling belakang Lalu kita lanjut ke episode yang paling bagian atas Kok gue gak bisa ya ngomong ala-ala Itulah yaudah Jadi untuk bagian atas kita pola-polanya pompador Dan lanjut ke bagian samping dan pinggirnya Kita samakan dengan pola paling tengah atau guindelainnya Dengan pola pompador guys! Lanjut! Terima kasih telah menonton! 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 Setelah pola terbentuk dengan menggunakan teknik pelangkat Lalu kita tekstur dengan menggunakan teknik point cut Lalu kita keringkan Dan kita cek Mana yang belum terblending dan halus Dengan menggunakan tinning scissor Atau gunting penipis Yang dibilang gunting Sasak Dan lalu kita keringkan lagi Dan mulai kita styling Dengan menggunakan blow dry Dan kita styling produk Dengan menggunakan produk apapun Asal jangan pakai minyak jalan Dan ini hasilnya guys Thank you! Terima kasih yang sudah subscribe Tonton sampai beres! Thank you! Selamat bergabung lagi Nanti di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!